Intro Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau mengajak sejumlah organisasi masyarakat untuk berdiskusi dan deklarasi mewujudkan pemilu damai di Provinsi Riau. Tameng Adat Lembaga Adat Melayu sebagai lembaga yang menaungi jati diri adat Melayu berperan penting dalam menciptakan situasi pemilu yang aman dan kondusif. Jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 yang tinggal hitungan hari, seluruh elemen masyarakat diharapkan berkontribusi mewujudkan pemilu damai di Provinsi Riau. Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau sebagai lembaga yang menaungi jati diri adat Melayu punya cara tersendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Kamis pagi bertempat di ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru, Tameng Adat Lembaga Adat Lembaga Adat Melayu mengundang sejumlah organisasi masyarakat untuk berdiskusi dan berdeklarasi ikut mewujudkan pemilu damai di Provinsi Riau. Diskusi juga menghadirkan empat orang narasumber mulai dari perwakilan bawah seluriau, akademisi hingga pengurus Lembaga Adat Lembaga Adat Lembaga Adat Lembaga Adat Lembaga Adat Lembaga Adat Melayu. Ketuaan di tengah masyarakat jelang pelaksanaan pemilu 2024. Seperti disampaikan oleh para narasumber tadi bahwa iklim atau adat istiadat Melayu ini jendrung itu adalah menerima terhadap persoalan apapun salah politik di negara. Namun yang tidak terlalu penting adalah menjaga kesatuan dan menjaga kebutuhan kebangsaan mereka. Melayu ini sangat berusia terhadap nilai kesatuan dan kesatuan kebangsaan. Sementara itu Datuk Sri Haji Raja Marjohan Yusuf sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau mengapresiasi kegiatan yang ditajar Tameng Adat Lam Riau. Peserta yang hadir juga diharapkannya dapat menyampaikan pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut kepada masyarakat di sekitarnya. Walaupun kita berbeda-beda tapi kita ingin akan menjauh bersama untuk disesuaikan pemilu yang damai di negara satu negara Indonesia. Saya kira hal-hal yang positif ini perlu ditukupkan terus dan saya mengharapkan juga dari yang hadir tadi yang bergerasikan tadi dapat menyampaikan juga kepada lingkungan di mana. Memang perdamaian itu, itu memang sebaiknya mempikirlah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dikenali. Jadi ada deklarasi, jadi ada lima poin yang bersama-sama dan itu memang sesuatu yang hal-hal. Berkomitmen dalam mewujudkan pemilu damai, seluruh peserta yang hadir secara serentak membacakan lima deklarasi pemilu damai. Bersepakat, memakafkan diri untuk, memakafkan diri untuk, satu, mendukung, terselenggaranya pemilu, terselenggaranya pemilu, dengan aman dan damai, dengan aman dan damai, demi terwujudnya demokrasi, demi terwujudnya demokrasi, yang bermaruah, yang bermaruah. Sebagai lembaga yang menaungi jati diri adat Melayu, tameng adat Lam Riau juga terus bersinergi dengan polda Riau dan saling bahu-membahu, mewujudkan terlaksananya pemilu yang aman dan damai di Provinsi Riau. Prisca dan Zidan Al-Azhar melaporkan.